Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channelnya Suherman saja Teman-teman jika kalian punya kolam ikan Dan ketika kalian melihat pompa air berhenti Jangan kalian berpikiran bahwa pompa air ini rusak Dan harus beli yang baru Ini saya akan meng-share cara memperbaiki Pompa air kolam biar bisa lancar kembali Nah ini apalagi masih berbunyi Dicek dahulu Simak videonya berikut ini Jangan lupa like dan subscribe Nah pertama-tama kalian harus membongkar dahulu Bagian penutup baling-balingnya Terutama biasanya pompa ini tidak mengalirkan air Itu gara-gara baling-balingnya berhenti Bisa tersumbat oleh lumpur atau benang Atau tumbuhan-tumbuhan lumut yang ada di kolam Nah ini cara membongkarnya Dengan cara ini pakai obeng Komping minus ya Tes pen bisa Tinggal dicungkil saja Ini bagian depan penutup ini Penutup dekat baling-baling ini Penutup baling-balingnya dicungkil Nah seperti ini Dibuka Ini biasanya bermacam-macam Nah ini kalau yang jenis pompa seperti ini Nah ini banyak lumpur Ini kita harus bersihkan dahulu Dibersihkan ini lumpur-lumpurnya Dibersihkan Nah ini bagian penutup baling-balingnya Juga dibuka Nah ini bagian di sekitar Baling-baling ini Kita bersihkan dahulu Ya ini kotoran-kotorannya Lumpur-lumpurnya Kita bersihkan dahulu Kemudian kita bongkar bagian Pengunci baling-baling Ya Nah ini seperti ini Nah ini Penguncinya Ini kita buka Dengan cara memutar ke Arah kiri Ini penguncinya kita buka Putar saja ke Arah kiri Dengan cara pakai obeng seperti ini Penguncinya ini Pengunci baling-baling Nah ini seperti ini Biar sudah lepas Kalau sudah lepas Nah ini As untuk baling-baling Kita angkat Nah ini ternyata teman-teman Penyakit dari Baling-baling tidak berputar Ternyata ini ada Benang-benang yang nyangkut di as As baling-balingnya Nah ini kita bersihkan ya Dibuang ini Benang-benang ini Karena Nantinya Baling-balingnya Tidak bisa berputar Karena nyangkut Nah ini Baling-balingnya kita Angkat dulu Nah ini bagian Magnetnya ya Kita bersihkan juga Barangkali Ada karatnya Nah ini kebetulan Baling-baling punya saya ini Patah satu Tapi gak apa-apa Masih bisa buat putar Kencang Nah kemudian pastikan juga Bagian dalam Dari tempat duduk Magnetnya Jangan sampai ada Kotoran-kotoran lain ya Baik itu Daunan Benang-benang ya Nah ini kalau sudah bersih Baru kita masukkan kembali Nah kalau sudah masukkan Jangan lupa Masukkan lagi As Baling-balingnya ya Jangan sampai kebalik juga Ini di Kira-kira aja Nah ini Kita coba Jangan sampai Terbalik Kalau terbalik Nanti Tidak bisa ngunci Ini Ini Asnya Dipaskan dulu saja Kalau sudah pas Nah ini sudah Agak kencang Nah seperti ini Biar Baling-balingnya Bisa berputar Kemudian kita Tutup kembali Pengunci Baling-balingnya Nah sebelum Mengunci Kita paskan dahulu Disini Biasanya Dalam pengunci Baling-baling ini Ada Semacam Apa ya Penguncinya Ini ada Gerigi-gerigi penguncinya Kita paskan dahulu Biar pas Nanti Sewaktu kita geser Nanti Pas tepat Jadi Jangan sampai Waktu baling-baling Memutar Ini pengunci ini Terlempar Nah ini Kalau sudah pas Kita geser Ke arah kanan Ya Mutar ke arah kanan Nah ini Ke arah kanan Saja Kita Geser Ke arah kanan Nah ini Kalau sudah pas Nah ini Sudah pas Nah tidak ada yang Nah Tidak ada yang geser ya Tapi semua sudah pas Baru Kita masukkan Bersihkan dahulu Ininya penutup Baling-balingnya Biar tidak ada Lumpur-lumpur Di dalamnya Nah baru kita Tutup Baling-balingnya Dengan penutup ini Nah Nah Kalau sudah pas Baru kita Coba Dicolokkan lagi Ke listrik Nah sekarang Kita sambungkan kembali Ke listrik Kita sambungkan kembali Kita tes Nah Ininya Apakah Baling-balingnya Berputar Tidak Kalau tidak berputar Kita Goyangkan sedikit Pake Bisa pake obeng Atau pake Apa ya Alat Biar baling-balingnya Berputar Putar sendiri Digoyang Digetarkan Si Cungkil aja Nah Kalau Sudah berputar Baru kita Masukkan ke dalam Kolam kembali Nah Sekarang Kita Masukkan kembali Ke kolam Teman-teman Kompanya Kalau sudah Nah ini Alhamdulillah Sudah Mengalir Kembali Nah Demikian Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax